selamat menikmati di masa pandemi COVID-19 ini menurut pendapat saya hari kemerdekaan merupakan momen yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia sebuah momen dimana bangsa Indonesia dapat mengenang begitu dalam para pejuang dan para pendiri bangsa Indonesia ini perjuangan serta pengorbanan mereka tentu tidak dapat tergantikan oleh apapun sehingga dari perjuangan serta pengorbanan mereka kita semua dapat merasakan dan menikmati kemerdekaan ini namun tentu saja sebagai generasi muda kita harus terus berusaha untuk memajukan bangsa Indonesia ini dan kemerdekaan pada tahun 2020 ini ya itu berbeda sekali ya dalam peringatannya namun walaupun berbeda namun makna yang terkandung yang terkandung di dalam hari kemerdekaan ini tentu sangat kuat dan tetap kuat hari kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 ini untuk upacara yang seringkali dilaksanakan ya pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya dimana semua hadir semua rakyat Indonesia hadir di sebuah lapangan kemudian banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan di lapangan tersebut ya untuk khususnya di daerah saya sendiri ya di Ciamis Jawa Barat dimana pada pada hari 17 Agustus semua warga masyarakat desa saya ya desa Situ Mandala itu beriringan menuju lapangan dan beberapa masyarakat ada yang mengenakan pakaian tradisional ada yang mengenakan pakaian para pejuang kemudian juga begitu banyak pokoknya budaya-budaya yang ditampilkan pada saat 17 Agustus dan sebelum upacara dimulai biasanya masyarakat menampilkan budaya-budaya tersebut ketika datang ke lapangan misalkan untuk desa Situ Mandala ketika masuk ke lapangan itu sambil memperlihatkan budaya yang dikenakannya budaya yang ingin ditunjukkannya kemudian kelompok masyarakat B ketika datang pun sama itu menunjukkan budaya yang ingin ditunjukkannya pada waktu itu dan tidak hanya itu saja ketika sudah selesai untuk upacara 17 Agustus ada biasanya sebuah pasar dimana pasar tersebut itu berasal dari masyarakat sekitar jadi ada tiap kelompok-kelompok jadi dikelompokkan dan menawarkan atau menjual berbagai macam dagangan yang tidak biasanya jadi makanan yang khas yang biasanya sulit untuk ditemukan pun itu ada pada saat hari kemerdekaan itu merupakan salah satu budaya yang menurut saya dimana masyarakat Indonesia itu sangat terlihat antusias sekali dalam memperingati serta menjambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dan selain itu juga biasanya ada berbagai macam budaya berbagai macam lomba tradisional yang dilaksanakan seperti misalkan panjat pinang kemudian juga balap karung kemudian juga balap kelereng makan kerupu dan lain sebagainya sehingga anak-anak pun merasa sangat antusias sekali dalam menyambut dan mereka pun ikut menikmati suasana kemerdekaan begitu dan semua hal tersebut yang saya sudah sampaikan itu merupakan benar-benar saya adalah budaya yang begitu luar biasa saya namun pada saat pandemi covid-19 ini untuk budaya-budaya tersebut itu untuk di daerah saya sendiri itu tidak dilakukan namun saya tidak mengetahui untuk di daerah lain apakah tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan atau tidak namun untuk di daerah saya sendiri itu tidak dilakukan karena demi menekan penyebaran covid-19 ini dan bahkan untuk upacara pun itu hanya orang-orang tertentu saja jadi para staff kemudian orang-orang yang diundang untuk mengikuti upacara kemerdekaan saja sedangkan untuk masyarakat biasa di daerah saya sendiri seperti misalkan para petani dan sebagainya itu tidak ikut atau tidak mengutip upacara kemerdekaan namun di dalam hati mereka itu mereka tetap tetap kuat begitu untuk semangat kemerdekaannya seperti itu jadi meskipun di masa pandemi ini bisa dikatakan semuanya harus mengganti protokol kesehatan namun tetap bahwa semangat kemerdekaan Indonesia bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat Indonesia itu tetap ada tetap hadir seperti itu bahkan ada beberapa masyarakat pun yang mengikuti upacara kemerdekaan itu melalui media seperti misalkan televisi seperti itu dan itu merupakan salah satu contoh bahwa meskipun pandemi covid-19 ini masih ada ya di masa kemerdekaan di hari kemerdekaan maksud saya namun tidak pernah menyurutkan semangat kemerdekaan Indonesia dan semoga dengan hari kemerdekaan ini di tengah pandemi covid-19 ini atau di masa pandemi covid-19 ini membawa hikmah yang luar biasa bagi kita semua kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga disini melalui masa pandemi covid-19 ini walaupun berbeda namun semangat kemerdekaan Indonesia itu selalu ada dan selalu selalu menyala-nyala baik hanya itu semuanya yang dapat saya sampaikan jadi pada intinya pandemi covid-19 ini bukan menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk tetap merasakan atau merayakan atau memperingati atau menjambut hari kemerdekaan Indonesia jiwa yang membara jiwa dan semangat yang membara itu tetap menyala-nyala di dalam benak bangsa Indonesia terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia terima kasih